Saudara ku yang dikasih Tuhan Yesus Kristus kembali pada program resiran Pemantuan akan dibacakan oleh anak Andrew Sekolah Minggu GKJ Petoran Dua Timotius 4 ayat 17 Tetapi Tuhan telah mendamingi aku dan menguatkan aku Supaya dengan perantaranku Injil diberitakan dengan sepuluhnya Dan semua orang bukan Yahudi mendengarkannya Dengan demikian aku lepas dari mulut singa Saudara ku yang dikasih Tuhan Yesus Kristus Tom ingin ke suatu tempat menemui saudaranya Tom kebingungan karena tidak tahu arah menuju kota itu Tom tidak tahu apa yang harus dilakukannya Beruntung ia bertemu dengan John Yang kemudian menuntunya dan menghantarkan Tom sampai ke kota yang dituduhnya Dalam perjalanan pelayanannya Paulus tidak pernah sendirian Tuhan selalu menolong Paulus dalam melakukan pekerjaan pelayanannya Baru ada di dalam penjara sekalipun Tuhan selalu menguatkan dan menemani Paulus Sehingga Paulus mampu memberitakan Injil ke berbagai tempat Surat pastoral Paulus dilayangkan kepada Timotius Dan berdampak kepada Timotius Ketika Timotius dipercaya untuk menggembalakan jemaat Yesus Dan ia dikuatkan oleh surat Rasul Paulus tersebut Bahwa Tuhan selalu menemani, menguatkan, dan menolong Timotius Dalam melakukan tanggung jawabnya sebagai gembala jemaat Maka Timotius dimampukan mewartakan Injil Tuhan di jemaat Yesus Mungkin seringkali masalah silih berganti datang menghampiri hidup Kita seperti Tom yang kebingungan arah Tidak tahu apa yang harus dilakukan Rasa-rasanya keluarga tidak mau peduli Tidak mau membantu dan membela Untuk menghadapi masalah yang silih berganti dalam hidup Tidak perlu sakit hati Ketika tidak ada keluarga yang peduli terhadap masalah kita Marilah kita berfokus kepada Tuhan yang memampukan Menguatkan dengan berbagai caranya Sehingga kita tetap dapat mewartakan Injil Tuhan Mewartakan kabar sukacita Tuhan dalam hidup ini Kita tidak sendirian ada yang menolong Ada yang peduli Ada yang selalu setia menemani Dialah Tuhan kita Yesus Kristus Amin